Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 Bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah yang sedang menjalankan ibadah puasa? Nah semoga bagi kalian yang sedang berpuasa diberikan kelancaran Dan tentunya tetap semangat dalam belajar meskipun sedang berpuasa Nah anak-anak hari ini kita akan kembali belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia Kita akan belajar tema 7 subtema 4 Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Sudah siap belajar bersama ustadah hari ini anak-anak? Ingat sebelum belajar selalu awali dengan berdoa Silahkan disimak video pembelajaran dari ustadah berikut ini Pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini Kita akan belajar membuat kalimat perbandingan antara dua benda Nah anak-anak sebelum kita belajar membuat kalimat perbandingan Kita terlebih dahulu akan belajar mengenai ciri khas suatu benda Pada tema 7 subtema 1 yang lalu Kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup Masih ingat kan anak-anak apa saja cirinya? Nah pada pertemuan hari ini Kita akan belajar ciri khas dari suatu benda Ciri khas suatu benda dapat berupa Bentuk benda Warna benda Ukuran benda Dan permukaan benda Bentuk benda dapat berupa Lingkaran Persegi Persegi panjang Atau segitiga Warna benda Warna benda dapat meliputi Merah Putih Kuning Biru Atau warna-warna yang lain Sedangkan permukaan benda Kertiri atas dua Yaitu permukaan halus Atau permukaan kasar Untuk ciri benda berdasarkan ukurannya Dapat kita bagi menjadi dua Yaitu benda berukuran kecil dan berukuran besar Nah anak-anak Hari ini kita akan belajar membuat kalimat perbandingan dua benda Berdasarkan ukuran benda Untuk membandingkan dua benda tersebut Kita dapat menggunakan kata lebih besar dari Maupun lebih kecil dari Nah silahkan buka bupena kalian halaman 77 Dan silahkan perhatikan contoh dari ustada berikut ini Tommy dan Dimas akan bermain bulu tangkis Tommy mendapat tugas untuk membawa raket Sedangkan Dimas bertugas membawa kok Nah anak-anak Manakah yang termasuk benda berukuran besar? Ya benda yang berukuran besar yaitu raket Sedangkan kok merupakan contoh benda berukuran kecil Nah kira-kira bagaimana ya anak-anak Membuat kalimat perbandingan dari kedua benda tersebut? Ya contoh kalimat perbandingannya yaitu Yang pertama Raket lebih besar dari kok Atau yang kedua Kok lebih kecil dari raket Nah perhatikan contoh yang kedua berikut ini Benda apa yaitu anak-anak? Ya sebuah buku dan sebuah pensil Manakah yang merupakan benda berukuran besar? Ya benda yang berukuran besar yaitu buku Sedangkan pensil yaitu benda yang berukuran kecil Nah anak-anak Misalkan kalian membuat kalimat perbandingan berdasarkan gambar tersebut? Ya kalimat perbandingan yang pertama yaitu Buku lebih besar dari pensil Atau kalimat yang kedua Pensil lebih kecil dari buku Bagaimana anak-anak sudah paham dan mengertikan bagaimana cara membuat kalimat perbandingan antara dua benda? Nah sebagai latihan kalian silahkan kerjakan bu pena halaman 78 dan 79 Semangat mengerjakan anak-anak hebat kelas 1 Alhamdulillah Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini anak-anak Semoga apa yang telah ustada sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami Nah meskipun belajarnya dalam kondisi berpuasa Semoga kalian tetap semangat ya anak-anak Dan tentunya selalu jaga kesehatan Salat lima waktu Mengaji Dan membantu orang tua Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh